Pemirsa Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI berhasil mencegah calon pekerja migran Indonesia yang secara ilegal akan berangkat ke Arab Saudi sebagai asisten rumah tangga. 24 orang yang merupakan wanita dari 4 wilayah di Indonesia ini akan dikembalikan ke daerah asalnya. Di Iming-Imingi gaji besar 4,5 sampai 8 juta rupiah, sejumlah calon pekerja migran Indonesia diamankan petugas Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dari tempat persepunyiannya di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Puluhan calon pekerja migran Indonesia yang ingin berangkat ke negara Arab Saudi secara ilegal sebagai asisten rumah tangga langsung dibawa ke kantor BP2MI di kawasan Ciracas, Jakarta Tibur. Sebanyak 24 calon pekerja migran asal Indonesia yang sebuahnya perempuan akan dikembalikan ke tempat asalnya masing-masing. Saya sampaikan ingin, saya sampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia yang mau bekerja ke luar negeri untuk tetap berhati-hati dan mengikuti prosedur. Jangan pernah mau diiming-imingi oleh siapapun. Karena ekonomi Pak. Ada-ada ibu, ada anak tau? Ada. Anak berapa? Satu. Usia berapa? Udah nikah usia 23 tahun. Suami? Suami meninggal Pak. Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, BP2MI, telah melakukan penggerbekan sebanyak 47 kali di lokasi yang berbeda. BP2MI juga telah menyelamatkan sekitar 8.000 calon pekerja migran Indonesia secara ilegal yang ingin berangkat ke luar negeri. Dari Jakarta, Rizky Falufi, Ainews, melaporkan.